Intro Jadi tanggal 25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani Mereka wala bukan Allah Allah tidak pernah membuat agama Nasrani Allah tidak pernah membuat agama Nasrani Mau bukti? Intro Nah oleh karena itu Apa sih sebenarnya tanggal 25 Desember Mumpung yang ngomong mantan orang sana Dan 30 tahun kafir disana Nah Saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tau Setelah itu terseran jenengan Dari penjelasan saya ini Mohon maaf S3 saya urusan ini semua Karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah Teologi Saya tentang Tuhan Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab Tripitaka Wida Ditrukonanit Taurat Injil Quran Dan Alhamdulillah lulus dengan kumlaut Nah 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan Mulai dari Tuhan ku ada 5 rupa-rupa warnanya Jokul yang kelapu merah muda dan biru Yang beledah si cici gak gak apa-apa Sampai Tuhan saya sendiri dulu Itu 3 in 1 Jadi kayak kopi susu Ada kopi ada gula ada susu 3 in 1 sampai akhirnya saya pilih Nah Apa tanggal 25 Desember itu Nih Tanggal 25 Desember Adalah Namanya Misteri Kaldea Aslinya Apa ini Misteri Kaldea Misteri Kaldea ini adalah kerahiran Dewa Baal Atau Dewa Matahari Yang dipuja oleh kaum pagan Babylonia Dan ini ada di daerah Romawi Di Jasirah Nah Jadi tanggal 25 Desember Sebelum mereka membuat agama Nasrani Mereka loh ya Bukan Allah Allah gak pernah buat agama Nasrani Allah tidak pernah buat agama Nasrani Mau bukti Buka Quran Halaman 53 Halaman Jimalahaya Kalau halaman 53 itu berarti lembarnya kanan Pojok atas Apa betul bunyinya Alam caru ila ladina utu nasibam minal kitab una Ila kitab billahi liakuma bainahum Betul Ya Itu ayat 23 Dari Alimron Betul Adi Oke Berarti masih apal saya Maka Allah mengatakan Tidakkah kalian perhatikan Mereka aku beri kitab Taurat Sebagian mereka menolak kebenaran Diganti Talmud Aku beri mereka Injil Sebagian mereka menolak kebenaran Diganti Bebel Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan Ayat 24 nya Bahkan mereka mengatakan Tidak akan disentuh api neraka Kecuali beberapa hari saja Itu agama saya Tidak ada neroko nih Surkoto Pokok percaya yang jepaplang ini Surko Terus Apa kata Allah disana Mereka terperdaya Dengan agama Yang mereka Ada Adakan Sendiri Betul begitu terjemahnya Nah berarti agama itu dari Allah atau bukan Bukan Ini Tanamkan dulu Bahwa agama itu Bukan dari Allah Dan tolong Dijaga betul akidah kita Batil Batil Orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa Untuk agama Yahudi Batil Jangan sampai Anak-anak kita Ditanamkan Alkitab Atau Injil Diturunkan kepada Nabi Isa Untuk agama Kristen Batil Dan jangan sampai Dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Itu agama Islam Batil semua ini Yang bener bagaimana Allah turunkan semua kitab ini Jabur Taurat Injil Quran Itu apa Dengan kata Agar mereka berserah diri Kepadaku Saya bacakan Punya Nabi Musa Dari kitab kejadian Pasal 18 Ketika Allah Berfirman kepada Musa Wahai Musa Bawa Bani Israel Keluar Dari cengkraman Fir'aun Untuk Berserah Diri Diri Kepadaku Lihat Yohannes Pasal 16 Gak duis Samren Maka Enak kafir duluan Gak berjaya Di Yohannes Pasal 16 Lihat Kalimatnya Allah Kepada Isa Isa Bawa Bani Israel Untuk Berserah Diri Kepadaku Sekarang buka Anisa 125 Apa kata Allah Agama Agama yang terbaik Adalah Mereka Mereka Yang Berserah Diri Kepadaku Kemudian Berbuat Kebaikan Mengikuti Agama Ibrahim Yang lurus Dan Ibrahim Adalah Kekasihku Gak ada Agama Yahudi Gak ada Agama Nasrani Semua Aslam Suruh Berserah Diri Pada Allah Jadi Agama kita Diambil Dari kata Aslam Artinya Berserah Diri Sehingga Disebut Dengan Agama Islam Yes Masuk Kalau sudah Saya kuatkan Begini Sampai Melok Natalan Iku Oon Apa Yes Ya Tadi erste Sampai Sampai